naik motornya di pantai guys ini mau ini nyebrang lautan gitu ya hai guys, welcome to my channel oke guys, jadi seperti biasa aku pengen mimpahkan dulu gimana kabarnya mudah-mudahan saya selalu lancarkan rezeki-nya dan menggunakan sebuah urusannya amin jadi akhirnya aku bisa bikin konten lagi ya guys setelah kemarin itu aku gak up soal amel ya guys jadi hari ini aku pengen ngebahas amel lagi walaupun kita tau ya guys amel ini belum nongol lagi gitu ya tapi nanti aku bakalan ke flashback aja gitu ya guys pasti kita nanti bakalan ngebahas soal amel amelia dan juga almarhumat ini ke ya guys so buat kalian yang penasaran nanti aku bakalan ngebahas apa aja kalian simak sampe selesai jangan di skip ya guys tapi setelah yang mau lewat ini cekidot oke guys, jadi seperti yang kalian tau ya guys amel ini lagi sibuk mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi ya guys jadi kita tunggu aja nanti kabar baiknya ya semoga amel bisa masuk ke perguruan tinggi atau university favoritnya dia ya guys karena amel ini kan pengen banget ya menjadi seorang psikolog gitu ya jadi biar ya nanti amel bisa apa bermanfaat gitu ya bagi orang banyak gitu karena psikologi ini kan apa ya perannya ini sangat-sangat penting banget ya untuk orang yang miliki apa namanya permasalahan psikolognya gitu ya atau psikolognya apa sih psikisnya gitu menjadi psikolog apa yang punya banyak masalah mengenai mentalnya kayak gitu ya guys jadi mudah nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya ya guys dan kita kepoin nih aku udah scroll-scroll instagramnya dari 14ikumbang dan kemarin aku kayaknya salvok deh guys sama ini nih apa ya tadi tuh pokoknya ada banyak banget ini postingan tentang amel kita cek satu-satu ya ini kayaknya nih ketemu aku ya siapa yang mau ketemu aku ayo siapa yang mau ketemu sama amel mudah-mudahan nanti kalian suatu saat bisa ketemu sama amel ya guys tapi mungkin harus bersabar ya karena amel ini kan lagi sibuk banget gitu ya di dunia pendidikan lagi fokus gitu ya fokus belajar jadi ya begitulah ya harus ekstra sabar menunggu kehadiran si pengobat rindu ini dan kita cek ini captionnya katanya aku mel oh miminya kangen ya siapa sih yang gak kangen sama amel gitu ya dan apa namanya ini apa lagi nih gak boleh kelaksan-kelaksan aku lagi live i know worthy after you ke toilet you basa tinggal apa sih aduh amel ini absurd banget ya tadi kayak pakai bahasa inggris gitu ya oke kangen kayak gini lagi sabar ya nanti mungkin dalam waktu dekat atau kapan gitu ya nanti amel bakalan menghibur kita lagi gitu ya lewat live-nya yang absurd ya atau mungkin ada karya terbaru dari amel ya nanti kita tunggu aja ya guys wuh ini image-nya keren banget ya ini waktu di apa namanya kota tua gitu ya guys miss you lagi oke pastinya banyak banget ya apa namanya postingan-postingan dari mimin ini aku paling suka yang ini nih guys ya pakai baju yang kuning dress ya yang di video clip aku ingin bebas ya ini ada mami juga ya dan kita juga masih menunggu ya apakah nanti amel dalam waktu dekat ini bakalan mengunjungi mami lagi ya atau misalnya ya gitu lah ketemu sama mami gitu ya melepas rindu ya karena mami ini apa namanya ibu atau maminya dari alma rumah tenike yang mungkin sangat kangen juga sama amel ya karena amel ini kan mirip banget dengan alma rumah tenike ya guys jadi kita doakan aja semoga mami sehat terus semoga kita juga ya kita semua ya sehat dan juga bisa mencapai kesuksesan ya guys amin amin ya robelanglamin oke belum ada update terbaru ya mimin masih kangen-kangenan gitu sama amel apa maksudnya tadi postingannya tentang ungkapan rindunya dari mimin gitu ya dan apa namanya ya kok ini naik motornya di ini ya naik motornya di pantai guys ini mau ini nyebrang lautan gitu ya aduh lucu banget ini editannya udah-udah udah gak kuat guys kalau amel mainnya disitu bener banget ya aduh ada-ada aja nih ya naik motor ini pas amel apa namanya belajar naik motor gitu ya guys terus ini dimagenya ya auraknya nih alma rumah tenike banget ya guys apa nih jangan berhenti mencintaiku oh ini ada beaksonya kali ya oke ini nanti karena takutnya kena hak cipta jadi aku mute ya guys oke jadi sabar ya wah ini sama banget nih guys ya jadi sebenernya disini di video kali ini aku gak ada materi yang berkaitan dengan kayak misteri atau apa gitu guys cuma scroll-scroll aja kepoin flashback gitu ya flashback apa namanya memandang wajah amel ya dan juga alma rumah tenike nih guys ya karena banyak banget kemiripannya ini tuh kan pake jaket jeans ya ini yang pas pertama kali atau awal-awal amel ini viral ya guys wuh sama banget gayanya ya cantik sama-sama cantik juga terus mana lagi nih guys oke wuh ini sama banget nih guys aku bagai nelayan yang kehilangan arah ini kan waktu video klip ini ya tinggal aku sendiri ya guys ini alma rumah tenike tuh kan jalannya sama banget tuh oke tuh ini juga nih sama-sama ngender di pintu mobil ya wow luar biasa banget ini guys oke ini foto bertiga ya ada wa umar ada mbak atun sama alma rumah tenike bertiga disini di bawahnya ada apa namanya bang ilfo bang ilfo cafe sama amel bertiga juga ya ini jaman dulu ya jaman dulu versus jaman now ya guys oke mungkin gitu aja ya guys untuk video kali ini karena belum ada update terbaru tentang amel dan mungkin kalau kalian pengen nyari tau kabar yang lain atau misalnya pemberitaan yang lain tentang amel bisa cek-cek ke instagram fanbase-nya ataupun ke apa namanya beberapa channel pendukung dari amel ya ada recog tv ada bang indra kotiba ya terus ada veo traveling juga dan mungkin channelnya amel sendiri ya amel amelia official ya guys oke mungkin gitu aja untuk video kali ini thank you so gitu aja ya guys mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya yang sebanyak kekurangan pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe like, komen, share juga dan jangan lupa untuk follow instagram aku dan juga tiktok oke guys pokoknya sekali lagi tinggal watching see you next video bye-bye bye-bye